Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel menuduh Cairo menyelundupkan senjata ke Hamas. Kementerian Luar Negeri Yordania mengatakan tuduhan tersebut tidak berdasar. Diduga tuduhan itu dimaksudkan untuk menghalangi negosiasi gencatan senjata yang sedang berlangsung, di mana Mesir merupakan mediator utama. Yordania dan Kuwait telah bergabung dalam daftar negara Arab yang membela Mesir terhadap tuduhan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu memperbarui penolakannya untuk menarik diri dari koridor Philadelphia, wilayah demilitarisasi di sepanjang perbatasan Mesir dengan Gaza. Perdana Menteri Israel mengklaim bahwa koridor tersebut merupakan jalur hidup bagi Hamas untuk mempersenjatai kembali. Cairo menuduh Netanyahu berusaha melibatkan Mesir untuk mengalihkan opini publik Israel serta menghalangi gencatan senjata. Selain itu kesepakatan pertukaran sandera serta menghalangi upaya mediasi oleh Mesir, Qatar, dan AS. Terima kasih telah menonton!